Intro Sudara-sudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat malam, Shalom Kuji Tuhan, kita masih boleh bertemu pada malam hari ini Bersekutu di dalam pembacaan firman Tuhan Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 2 Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh diberi waktu Untuk membaca sebahagian dari firmanmu Biarlah rohul kudusmu yang memimpin hati dan pikiran kami masing-masing Supaya kami boleh mengerti dan memahami firmanmu itu Berikan hikmat kepada hambamu Dalam menyampaikan isi hatimu Demi anak Yesus Kristus kami berdoa Amin Sudara-sudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang akan kita baca Dan renungkan malam ini Tertulis di 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2 Demikian firman Tuhan Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu Supaya kamu jangan Membuat Menjadi sia-sia kasih karunia Allah Yang telah kamu terima Sebab Allah berfirman Pada waktu aku berkenan Aku akan mendengarkan engkau Dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu Kita beri judul Mensyukuri waktu berkenan Tuhan Salah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita Adalah waktu Tuhan memberikan kepada kita Waktu 24 jam dalam satu hari Salah satu karakteristik dari waktu itu adalah Tidak bisa disimpan Tidak bisa diulang Secara teratur Waktu itu lewat Dan tidak akan kembali Jika satu jam Dalam hari ini Tidak kita gunakan Untuk sesuatu yang bermakna Maka waktu satu jam itu Akan menjadi sia-sia Dan untuk selamanya Menjadi sia-sia Walaupun besok Atau minggu depan Kita akan mendapat waktu Seperti hari ini Maka waktu besok Dan minggu depan itu Tidak dapat kita katakan Sebagai pengganti Dari waktu yang kita sia-siakan Pada hari ini Waktu besok Dan minggu depan itu Adalah rahmat baru Dari Tuhan Yang patut kita siukuri Dan kita gunakan Untuk sebesar-besarnya Memenuhi kebutuhan kita Dan untuk kemuliaan Tuhan Itulah sebabnya Kita diminta Untuk Merparhaseangtiki Memanfaatkan Waktu Menggunakan Dan mengelola Waktu Dengan sebaik-baiknya Time Management Rasul Rasul Paulus Menggunakan Waktu Mengatakan Untuk jemaat di Ephesus Menggunakan Waktu Secara arif Tertulis Di Ephesus 5 Ayat 15 Sampai dengan 16 Dan Kepada jemaat Kolese Rasul Paulus Menggunakan Istilah Menggunakan Waktu Secara Berhikmat Tertulis Di kolese 4 Sampai Angka Kolese 4 Ayat 5 Dalam Hal ini Kita dapat Melihat Waktu Dari 2 Dimensi Dimensi Yang pertama Waktu Sebagai Berkat Tuhan Yang Harus Kita syukuri Waktu Sebagai Kesempatan Yang Harus Kita Manfaatkan Untuk Sebesar-besarnya Memberikan Makna Dimensi Yang kedua Adalah Tanggungjawab Dalam Arti Waktu itu Harus Kita Manfaatkan Dengan Sebaik-baiknya Untuk Sesuatu Yang Bermakna Sesuai Dengan Nasihat Rasul Paulus Kepada Jemaat Di Ephesus Dan Kolose Kita Harus Mengelola Kasih Karunya Waktu itu Secara Arif Dan Berhikmat Secara Bertanggungjawab Dan Memberikan Makna Dari Pengalaman Kita Memang Harus Akui Bahwa Kita Pada Umumnya Sangat Sulit Di Dalam Pengelolaan Waktu Itu Banyak Orang Yang Bekerja Super Sibuk Semuanya Dikerjakan Waktu 24 Jam Satu Hari Terasa Kurang Akibatnya Kurang Waktu Untuk Keluarga Kurang Waktu Untuk Tuhan Sebaliknya Banyak Orang Yang Selalu Merasa Kelebihan Waktu Tidak Melakukan Apa-apa Yang Bermakna Apalagi Di saat Pandemi Corona Seperti Sekarang Ini Kita Diminta Tinggal Di rumah Tidak Tau Melakukan Apa-apa Kasih Karunia Waktu Itu Terlewatkan Menjadi Sia-sia Duduk Ngelamun Dan Meranganangan Bisa Jatuh Kepada Pencobaan Memikirkan Dan Melakukan Hal-hal Yang Jahat Yang Tidak Berkenan Kepada Tuhan Kedua Kecenderungan Itu Yaitu Merasa Kurang Waktu Atau Tidak Bisa Memanfaatkan Waktu Adalah Tidak Baik Bagi Tuhan Tuhan Mengharapkan Kita Mengelola Waktu Itu Secara Arif Dan Berhikmat Di Ayat Satu Dari Nats Yang Baru Kita Baca Rasul Paulus Menekankan Supaya Kita Tidak Men sia-siakan Kasih Karunia Allah Yang Telah Kita Terima Itu Saat Tuhan Memberikan Kasih Karunia Waktu Itu Kepada Kita Pada Waktu Yang Bersamaan Itulah Saat Berkenan Tuhan Menolong Kita Menyelamatkan Kita Dan Menyalurkan Berkatnya Bagi Kita Jadi Kalau Ada Waktu-waktu Hari Ini Kita Sia-siakan Maka Waktu Berkenan Tuhan Itu Pun Menjadi Terlewatkan Nats Yang Baru Saja Kita Baca Juga Menekankan Bahwa Waktu Berkenan Tuhan Itu Adalah Hari Ini Waktu Penyelamatan Dan Pemberian Berkat Tuhan Itu Adalah Hari Ini Tidak Menunggu Besok Atau Minggu Depan Besok Dan Minggu Depan Akan Memperoleh Bagian Berkat Sendiri Sendiri Segala Sesuatu Ada Waktunya Demikian Dikatakan Di Pengkotbah 3 Ayat 1 Sudara-sudara Kekasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Sekarang Apa Yang Dapat Kita Simak Dari Natsini Untuk Kita Aplikasikan Dalam Hidup Kita Sehari-hari Sekarang Ini Ada Beberapa Hal Pertama Kita Harus Langsung Dan Segera Menerima Panggilan Tuhan Tanpa Berdali Kita Sering Mendengar Keluhan Para Pendeta Waktu Meminang Jemaat Menjadi Penutua Atau Sintua Banyak Diantaranya Yang Berdalif Ada Yang Misalnya Mengatakan Karena Masih Sibuk Mengurus Keluarga Masih Sibuk Mengurus Pekerjaan Nantilah Kalau Sudah Pensiun Siapa Yang Dapat Memastikan Bisa Mencapai Usia Pensiun Kita Patut Mencontoh Para Murid Waktu Diminta Tuhan Yesus Mengikut Dia Simon Petrus Dan Adiknya Andreas Segera Meninggalkan Jalanya Dan Hasil Tangkapannya Waktu Yesus Mengatakan Ikutlah Aku Demikian Juga Jakobus Dan Adiknya Johannes Langsung Ikut Yesus Tanpa Dalih Waktu Diminta Ikutlah Aku Kedua Jangan Menunda Nunda Pekerjaan Jangan Menunda Nunda Pelayanan Apa Yang Dikerja Yang patut Dikerjakan Hari ini Kerjakanlah Apa Yang patut Diselesaikan Hari ini Selesaikanlah Jangan Jangan ada Waktu yang Sia-sia Lewat Begitu Saja Tanpa Memberi Makna Yang ketiga Naks Ini Juga Berkaitan Dengan Masa Pertobatan Bila Sudah Sadar Melakukan Dosa Pelanggaran Bertobatlah Berhenti Melakukannya Pada Waktu Berkenan Tuhan Hari Ini Jangan Menunggu Waktu Besok Demikian Juga Untuk Meninggalkan Kebiasaan Kebiasaan Buruk Dan Nafsu Kedagingan Harus Kita Lakukan Pada Masa Berkenan Tuhan Hari Ini Karena Sesungguhnya Waktu Inilah Waktu Berkenan Tuhan Itu Hari Inilah Hari Penyelamatan Tuhan Itu Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Atas Kasih Karunia Waktu Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Berikan Kami Tuhan Pengertian Dan Kuatkan Kami Di Dalam Memanfaatkan Waktu Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Secara Arif Dan Berhikmat Supaya Tidak Ada Waktu Yang Kami Siasiakan Tolong Kami Tuhan Biarlah Ruh Kudusmu Memimpin Kami Setiap Kali Kami Melakukan Dosa Pelanggaran Supaya Kami Segera Dingatkan Untuk Bertobat Untuk Kembali Datang Ke Jalanmu Yang Benar Demi Anak Yesus Kristus Kami Berdoa Amin